Asisten pelatih Timnas U23, Aji Santoso, mendirikan Akademi Sepak Bola Profesional untuk usia dini. Untuk mewujudkannya, Aji Santoso menggandeng pelatih Timnas U19, Indra Syafri. Asisten pelatih Timnas U23, Aji Santoso, bersama pelatih Timnas U19, Indra Syafri, Sabtu Pagi, meninjau lapangan sekaligus asrama Aji Santoso Football Academy, Asifa, di Kelurahan Mojolang, Kota Malang, Jawa Timur. Akademi Sepak Bola yang didirikan mantan pemain Timnas Indonesia ini, bertujuan untuk mencari bakat usia dini. Sehingga ketergantungan pencarian bakat melalui diklat khusus akan berkurang. Untuk lebih profesionalnya lagi, Aji menggandeng Indra Syafri sebagai penasehat teknis Akademi Asifa ini. Indra dinilai sebagai sosok yang tepat setelah berhasil mencari bibit muda di Timnas U19. Saya sendiri kaget melihat lapangan yang bagus dan juga fasilitas lain yang akan dibangun malah kamar juga semua akan dikasih AC. Ini benar-benar akademi nanti yang sudah mengeliminir, yang dibikin oleh Mentora itu, apa namanya, diklat-diklat. Selain pengalaman, Aji Santoso menggandeng Indra karena melihat kesamaan visi dan misi. Kedua yang sepakat untuk memajukan sepak bola nasional dengan jalan pembinaan pemain di usia muda. Nantinya hanya para pemain berkualitas bisa masuk di Asifa. Karena seleksi dan keputusan di tangan para staf kepelatihan. Selain Aji dan Indra, ada juga Putu Gede ikut mengeleksi calon siswa di sini. Untuk penentuan seleksi keterima tidaknya itu disayang. Mungkin juga nanti dengan penasihat teknik ada Kud Indra Sabri dan Kud Satya Bajak juga bergabung dengan Asifa untuk menjadi penasihat teknik. Pemain yang berusia 12-16 tahun dapat masuk dan mendaftar dengan kurikulum sepak bola selama 4 hingga 8 tahun. Nantinya pemain hasil pembinaan Asifa akan dijual ke berbagai tim profesional dalam dan luar negeri termasuk tim nasional. Tutu Sugiyarto melaporkan untuk Nel.